Pemirsa polisi menangkap pelaku penusukan terhadap gadis cilik di Cimahi, Jawa Barat. Motif pelaku merampas telepon genggam milik korban, namun gagal. Pelaku kemudian menusuk korban yang baru pulang dari mengaji menggunakan pisau sangkur yang telah disiapkan pelaku terlebih dahulu. Tim gabungan Boldal, Jawa Barat dan Resmob Satreskrim Polres Cimahi menggeledah tempat persembunyian Rizaldi Nugrah Gumilar alias Ical. Pelaku penusukan terhadap gadis cilik di Cimahi, Jawa Barat. Ical akhirnya tertangkap setelah berpindah-pindah ke sejumlah lokasi persembunyian. Karena melawan, petugas menembak kaki kanan Ical. Pusat ditangkap pria 22 tahun yang berprofesi sebagai Pak Oga ini kemudian digelandan ke Mapolres Cimahi. Kepada polisi, Ical mengaku menusuk korban yang baru pulang dari tempat mengaji karena Ical hendak merampas telepon genggam milik korban. Namun upaya Ical gagal. Ical kemudian menusuk korban pada bagian punggung dengan pisau sangkur yang telah ia siapkan sebelumnya. Korban akhirnya meninggal setelah kehilangan banyak darah. Sudah ada beberapa tempat yang kami sentuh secara langsung. Oleh tim gabungan yang dipimpin Bapak Wadir sama KASR Resmob ini menyentuh beberapa tempat. Seneng ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Orang tua berharap agar kasus yang menimpa anaknya tidak terjadi pada anak-anak lainnya. Ini doa ikhlas dan sudah menjadi takdir. Anak saya dipanggung Allah SWT. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapa pun. Akibat perbuatannya Ical dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, AINews. Belaporkan. Terima kasih. Terima kasih.